Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya memang konsolidasi kalau saya termasuk trader yang cukup aktif jadi saya menunggu mereka jalan. Tapi mungkin gak disebutin ya kayak bumi bayi breaknya 127. Terus BNI 5850, rumnya bayi break 1425, CTRA-nya bayi breaknya 1360. Oke kita ke bumi terlebih dahulu Pak Robin penutupan hari ini di 124 menguat di 6,90%. Masih berlaku tidak Pak bayi breaknya setelah ditutup menguat di 124 hari ini? Apakah memang harus menunggu untuk ke 120 atau penutupan hari ini juga tidak masalah untuk masuk kembali? Ya sebenarnya strategi bayi break ini ada peluang untuk bayi on pullback ya. Jadi kalau break 127 berarti jalan kita ikut, bayi on pullback itu ketika 120 disupport itu dia mantul kita boleh. Ya menurut saya bumi bagus sekali trendnya baru strong up trend, ya juga banyak apa ya sentimen yang baru oke ya. Misalnya dengan izin BK-nya yang kemungkinan akan dipermudah dan macam-macam lah. Jadi intinya bumi memang trendnya baru bagus-bagusnya. Oke bayi break di 127 di level penutupan hari ini di 124 masih ada ruang penguatan hingga ke 140 rupiah per saham. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak Robin untuk BBNI Pak. Anda juga rekomendasikan bayi break di antara beberapa saham perbankan BKP tampaknya BBNI yang lajunya masih kurang kencang. Juga dibandingkan dengan perbankan BKP lainnya? Ya saya melihat nanti setelah BCA udah naik cukup kencang ya, mandiri juga udah naik cukup kencang. Tinggal BNI nih yang perlu, yang menarik untuk mungkin akan naik kencang juga ya. Jadi kita nunggu aja kalau dia ngebaik break 5850 ya semoga jalan sampai Rp6.500. Baik penutupan hari ini itu BBNI pemirsa di 5.800 rupiah per saham. Tadi menguat di 0,87 persen sempat melemah ke 5725. Ditekankan kembali by break di 5850. Tidak jauh berbeda dengan posisi penutupan hari ini di 5.800an. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari Batu Barak ada harum. Sebenarnya sentimen apa Pak yang berkembang? Sam-sam Batu Barak hari ini tampaknya banyak yang melaju cukup kencang. Harga komunitas tadi juga menguat meskipun masih di 130an. Atau merupakan ini adalah antisipasi untuk sinyal dividen interim Pak? Ya kalau Batu Barak memang trennya di Q4 selalu naik ya. Karena kebutuhan pinter, musim dingin, ya ini harga Batu Barak naik cukup ini. Nah harum ini sebenarnya double shot ya antara Batu Barak dan nikel. Ya nikelnya kemarin kan mantul dari support ya. Harum ini juga diuntungkan dengan beberapa aturan untuk smelter ya. Semoga ini mengangkat dia. Dan ini terbukti naik cukup signifikan 4 persen ya. Dan itu dia baru aja keluar dari area sidewisnya ya. Jadi kalau break 1425 semoga lancar sehingga 1550. Oke, baik breaknya 1425 Pak Robin ya. Ya. Oke, penutupan hari ini di 1420 menguat di 4,03 persen. Dengan posisi teknikal saat ini, akankah cukup mulus atau cukup mudah harum ke 1425 untuk esok Pak? Ya tentunya mestinya naik satu tik itu nggak susah ya. Ya. Memang tergantung harga Batu Barak, harga Komonya, juga harga nikel. Dan kemungkinan besok IISG juga mendukung ya. Hari ini sih sudah naiknya lumayan. Menurut saya ini it's just the beginning harus. Itu harum. Baik, dari harum kita beralih kesan pilihan yang terakhir pemirsa dari properti. Tampaknya CTRA lebih direkomendasikan secara teknikal di sepanjang perdagakan hari ini. Sempat melemah ke 1315. Kemudian berbalik arah meskipun di penutupan sesi kuda penguatan lebih ke arah terbatas. Analisis dan rekomendasinya untuk CTRA. Ya, CTRA kembali baik break 1360 ya. Mungkin lancar ke 1415. Nah, directly kalau suku bunga turun itu yang akan kena impact pertama kali adalah finance. Finance dalam hal ini big bank, ini sudah mulai kencang. Dan yang kedua adalah properti. Nah, properti yang belum naik banyak. Saya suka yang di sini belum naik banyak. Antanya agak lagging ya. Jadi nanti bisa lumayan. Nah, ini CTRA salah satu yang masih di area sideways-nya. Sebenarnya kalau mau ampai, dia keluar dari area 1370. Nah, itu baru kencang. Karena dengan logikannya kalau suku bunga turun, KPR juga turun. Ya, penutupan hari ini di 1350 menguat di 1,12 persen. Baik break tadi di 1360. Dan untuk meyakinkan posisi, Baik break di 1370. Empat pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada Bumi, BBNI, Harum, dan juga CTRA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita akan jeda kembali. Pertanyaan cukup banyak masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Robin, kita lanjutkan kembali, Pak. Waktu kita cukup terbatas. Ada Khairil Huda dari Bandar Aceh. Terima kasih sudah bergabung. Menanyakan saham MBMA bagaimana? Dia harga berapa kita beli dan naik ke harga berapa nantinya? Maksudnya resistennya Pak Robin untuk MBMA? Ya, MBMA sih mulai mantul dari support ya. Supportnya di 520. Sudah mantul hari ini berpeluang. Closingnya ayat kaya berpeluang bentuk swing low. Jadi kalau mau masuk sebenarnya lebih ke teknikal aja ya. Karena harga nikelnya juga masih so-so ya. Jadi boleh baik break 50, resistennya 570. Kalau break 570, boleh masuk. Baik, penutupan hari ini di 545. Menguat di 0,93 persen. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Menanyakan TPI apa? Ibu Tika dari Medan, terima kasih. Sudah bergabung. Masih punya peluang naik tidak? Mohon analisisnya. Kemudian TPIA juga ditanyakan. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sudah ambil posisi di 9450. Bisa naik ke harga berapa? Support dan resistennya. Oke, TPIA mantul ya. Seperti saham-saham papi yang mulai di-coupling. Mulai memisah dari brand. Karena memang isunya kan gak ada hubungannya. Cara fundamental dengan saham-saham lain. TPIA sudah rebound nih ya. Maksudnya secara ini sudah perlu menurang untuk melanjutkan reboundnya. Tapi mesti lewati kembali ke support dulu 8850. Habis itu mesti menempuh 9425. Ya, baru 9975. Jadi memang sebelumnya TPIA ini sudah downtrend. Jadi kena ketuk lagi sehingga perlu jalan panjang untuk bisa rebound dengan baik. 9450 di hall saja Pak? 9450, nah di hall saja. Oke. Maka kesalahan. Baik, kita ke Depok, Jawa Barat. Ada Malvin Sihiti yang menanyakan saham Emyor kali ini. Pak Robin, ambil posisi di 2760 Pak. Penutupan hari ini Emyor di 2800. Koreksi 1% tapi posisinya masih untung. Ini masih profit. Mungkin support yang harus diwaspadai untuk Emyor? Ya, support yang diwaspadai ya 2750 itu ya. Jangan turun dari situ. Kalau turun dari situ berperluan ke 26 lagi. Emyor salah satu konsumer siklikal yang cukup oke ya. Cukup oke untuk kondisi saat ini cukup bunga turun, ekonomi susah itu Emyor bertahan ya. Cuma ini saham yang bukan untuk kenceng-kencengan jadi mesti santai, swing santai. Masih bagus, nanti boleh nambah kalau break 29 malah. Baik. Selanjutnya Bapak Anggir Buta-Buta menanyakan Adaro Pak, seperti apa analisisnya? Ketika dari saham-saham batu berhal lainnya melaju kencang, Adaro menguat tipis di 0,27% di sesi kedua hari ini? Adaro ini sebenarnya baru akan ada corporate action, makanya dia langsung agak enggak kemana-mana ya. Karena Adaro ini kan spin-off ya. Jadi Adaro ini yang batu bara sahamnya dijual ke anak perusahaan AAI ya. Jadi Adaro yang sekarang ini nanti adalah Adaro Green. Jadi Hydro. Sehingga kalau kita beli Adaro sekarang sebenarnya adalah Adaro yang kita belum tahu gitu ya. Karena Green ya, Hydro masih panjang. Oke. Sehingga ya, misalnya kalau mau trading-trading boleh ketika break 3780, potensi ke 4000. Cuma saya kalau mau batu bara cari yang ini. Oke. Bapak Purnomo, tidak menyebutkan lokasi, menanyakan SMGR Pak. Beberapa hari ini tertekan cukup dalam? Sudah layak beli atau tidak? Atau masih ada ruang koreksi untuk SMGR? Ya, SMGR ini masih apa ya, strong downtrend, biarin dulu ya. Jadi kalau kita trader itu membutuhkan tanda-tanda pembalikan. Menurut saya akan mantul ketika menyentuh 3740 ya. Nah, arah itu boleh dilirik-lirik untuk titip sendal dulu ya. Supaya nanti kalau ketika rebound kita akan ikut ya. Menurut saya masih downtrend. Baik, selanjutnya ada Bapak Arief Zed ini tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan saham BC Pak. 14.60 ditutup flat hari ini. Analisis Anda, apa yang perlu diperhatikan dari saham BC? Mungkin dari favorit risiko untuk BC Pak? Ya, ini nggak liquid ya. Karena transaksinya cuma 300 juta. Ini hasil bumi ya. Hasil bumi ya. Dan ini kalau teknikal saya disini strong downtrend ya. Kalau mau masuk pun harus panjang dan lama. Jadi secara teknikal boleh masuk kalau minimal di atas 1.505. Dan masih panjang atau swing ya. Kalau swing boleh lah. Tapi kalau untuk trading cepat ini masih susah. Baik, kita beralih ke Riau. Ini ada Bapak Wijang. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan auto Pak di Toto Flat hari ini di 2340. Level terendah di 2300. 300 jangka pendek dan menengah arahnya kemana? Dan support dan resisten. Ya, mungkin bisa diperhatikan. Ya, besok kalau dia break 2360 boleh nambah nih ya. Ada resisten di 24 dan 2,5. Supportnya ada di 23. Ini nunggu Astra-nya jalan dulu ya. Astra-nya juga sudah hampir jalan sih. Tinggal nunggu kalau dia nanti jadi launching mobil listriknya. Nah, itu auto tentunya akan terimbas dengan luar biasa. Baik, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami. Pak Robin, Bapak Hendry dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham HMSP Pak masih bisa masuk? Tidak? Saya coba cek ini di penutupan sesi kedua. Penguatannya juga cukup signifikan di 735. Analisis sana untuk HMSP. HMSP itu kemarin turun dalam karena ke-delete dari Futsi rebalancing kemarin ya. Sehingga kalau di kemarin sih saja spekulasi beli ya terus dijual hari ini. Jadi ini akan kembali ke fundamentalnya aja ya. Kalau kemarin ini naik turunnya hanya karena uji rebalancing ya. Jadi HMSP itu bagus kalau bisa beri lagi 765. Nah, itu boleh masuk. Kalau enggak, jangan dulu dah. Karena bagaimanapun hasil rebalancing membuat catnya rusak ya. Belum ini rebound, tapi ini kalau teknikal itu boleh seharami. Tapi menurut saya lebih baik untuk 765. Karena secara sektoral juga rokok masih berat ya. Gantung nanti cukainya kalau enggak naik ya joys. Tapi kalau naik ya susah. Tapi HMSP salah satu yang inovatif dengan produk Icos-nya itu, itu beri kompetitif sebenarnya. Baik. Selanjutnya ada Bapak John dari Jakarta menanyakan Gotoh Pak. Arahnya akan kemana sampai dengan akhir pekan? Gotoh sih banyak berita bagus ya. Jadi usah sama dengan Alibaba untuk cloud-nya. Terakhir kesah sama dengan Tencent dan inflow dari asing itu. Salah satunya ke proksi teknologi, pasti ke Gotoh. Jadi harusnya Gotoh sih nice ya. Menurut saya kalau bisa break 6-8 ya ke 7-4. Support ada di 6-2. Saya sih oke ya trading-trading. Ketika menembus di atas level 70-an, resisten selanjutnya yang akan disentuh oleh Gotoh setelah menembus ke 7-4 Pak? Long way to go Pak. Saya ada 8-1. Saya 8-1 dulu ya. 7-8-1. Karena memang kemarin memang turunnya luar biasa. Sampai ke 40-an. Jadi tapi ini ya influasi tergantung. Seberapa masih kuat ya. Salah satunya proksi teknologi paling oke ya ini. Baik. Ya quit gitu kan. Jadi seru sih. Oke ada Bapak John dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Waktu kita cukup terbatas. Dan silahkan bergabung bersama kami kembali di WhatsApp interaktif kami. Seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan nantinya di waktu dan di program yang sama. Pak Robin terima kasih sudah bergabung saya selalu Pak. Ya terima kasih. Baik terima kasih ada Bapak Robin Haryadi, Brands Manager YWC Sekuritas Solo. Dan pemirsa jangan lupa Anda saksikan Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Di mana berbuali terus informasi Anda hanya di IJDX Channel. Kemudian karena urusan masa depan, harus terdepan. Aku Investor Saham, saya David Sanofal, pamit ududir dan sampai berjumpa kembar. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!